Harga telur di Banjar Negara Jawa Tengah saat ini mencapai 32 ribu rupiah per kilogram. Akibat lonjakan harga telur yang cukup tinggi, daya beli masyarakat turun hingga 40 persen. Hingga saat ini harga telur di sejumlah daerah di Indonesia masih cukup tinggi. Harga telur ayam di pasar tradisional di Banjar Negara Jawa Tengah saat ini mencapai 32 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan harga telur ini sudah dirasakan pedagang semenjak dua pekian terakhir. Kenaikan harga telur ini membuat omset pedagang mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga 40 persen. Akibat turunnya daya beli masyarakat, para pedagang memilih mengurangi stok telur agar tidak merugi jika sewaktu-waktu harga telur kembali turun. Mbak, emang apa? Pertanyaan menurun juga sih, menurun, ya omset menurun juga, drastis. Sampai berapa persen, Pak, omset turun, Pak? Ya, 40 persenan lah, 40 persenan. Pedagang berharap pemerintah melalui dinas terkait bisa turun tangan mengatasi naiknya harga telur di pasaran agar harga kembali normal. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Alice Novit, IDX Channel Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.